Hola amigos parantosku mahadamangos balik lagi di Gekin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah alur sensei ya jadul berjudul Meio Hades Elison Hen yang bercerita tentang pertarungan akhir melawan sang dewa jahat Hades kenapa Mimin pilih series yang ini karena menurut Mimin gak lengkap rasanya kalau gak ngebawain pertempuran Seiya vs Hades setelah selesai membahas Soul of Gold kemarin dimana kejadian 2 series ini ceritanya berbarengan ya guys walau kenyataannya tahun rilis keduanya sangat jauh karena itu kualitas gambar di series yang rilis pada tahun 2008 ini masih agak-agak burik guys oke seperti biasa sebelum masuk ke video kita sapa-sapa dulu yang kali ini ada Dragonflyer Muzadi Aidi Riz Wiwik Juliana dan juga Anisham oke kuih kita lanjut ke video tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa nempang wifi tetangga bruh cerita ini berawal setelah para sain emas mengorbankan nyawa mereka untuk membuka Wailing Wall dan disini dikatakan jika Seiya juga teman-temannya harus cepat menemukan tubuh asli Hades yang berencana ingin menciptakan kiamat gerhana besar yang akan membawa semuanya pada kegelapan abadi namun saat para Bronze hendak menuju Elysium tempat Hades berada si Ryu meminta teman-temannya pergi lebih dulu sementara ia akan tetap di sana dan setelah semua Bronze pergi ternyata Sang Dragon merasakan jika tiga orang Spectre datang ke sana juga Ryu yang coba menghalangi auto dihajar sampai terjatuh namun hebatnya ia sempat menyerang balik menggunakan teknik Excalibur sampai helm ketiganya terbelah guys sementara itu Seiya dan yang lainnya saat itu udah berada di dimensi ruang dan waktu yang Hyoga bilang hanya bisa dilewati oleh para dewa hingga mereka lalu melihat sebuah cahaya yang menunjukkan jalan ke tempat Hades dan Athena berada walau sial Hyoga tertahan oleh seorang Spectre bernama Minos yang datang ke sana Hyoga langsung membuat dinding es untuk mencegah Minos melewati tempat tersebut namun sial Minos bisa menghancurkan dinding es yang Hyoga pelajari dari kamus tersebut karena itu Hyoga pun memutuskan untuk gak ikut bersama Seiya juga Sun untuk menghalangi jalan si Minos Hyoga bisa dijatuhkan dan kemudian tubuhnya dikendalikan si Minos menggunakan teknik kosmik marionation sementara itu Sun dan Seiya malah tertarik oleh sebuah tekanan luar biasa beruntung Claude Sang Pegasus lalu mengeluarkan sepasang sayap yang membuatnya bisa terbang untuk menyelamatkan si Sun yang Seiya bilang itu terjadi karena sebelum ditangkap oleh Hades Athena sempat memberikan darahnya pada Claude Pegasus tersebut keduanya lalu pergi ke Elysium sementara di lain sisi Hyoga masih kesulitan menghadapi Minos yang ternyata Hyoga sengaja terkena teknik si Minos itu untuk mengulur waktu agar Seiya dan Sun bisa pergi dari sana hingga setelahnya ia pun berhasil membekukan benang-benang milik lawannya tersebut dan bisa balik menyerang walau sial saat akan pergi si Minos masih bisa menarik tubuh Sang Signus Minos mencoba menghabisi Hyoga namun anehnya tubuh Sang Spektra tau tau lenyap gak berbekas yang ternyata selain dewa orang biasa akan mati jika masuk ke dimensi tersebut sementara para bronze bisa selamat berkat darah Athena yang berada di Claude mereka balik lagi ke Siryu dimana saat itu salah satu Spektra mencoba menghabisi Sang Naga tapi lagi-lagi Siryu berhasil lolos dan malah berhasil melukai leher lawannya itu menggunakan Excalibur bahkan hebatnya Siryu kemudian bisa menjatuhkan Spektra yang lain dengan teknik Rozan Shiro Ryuhanya dan setelahnya ia juga berhasil menjatuhkan Spektra yang ketiga Siryu lalu bilang jika ingin melawannya maka ketiga orang itu harus menyerang secara bersamaan dan mendengar itu ketiga Spektra pun menggabungkan kekuatan mereka hingga Siryu melawan ketiganya dengan teknik naga terkuat bernama Rozan Hyakyu Ryuhanya yang mengenai ketiga pria itu dengan telak walau akibat menggunakan jurus tersebut tubuh Siryu ikut terpental dan masuk ke dimensi ruang sampai ia bertemu kembali dengan Hyoga mengejutkannya saat itu Sang Signus berhasil membangkitkan saya pada Claude-nya seperti Seiya dan lalu membawa Siryu pergi dari sana kita beralih ke Seiya yang akhirnya tersadar seorang diri di sebuah taman bunga yang indah hingga ia menyadari jika dirinya udah tiba di Elysium Sin lalu berpindah pada Sang Phoenix yang tiba di dimensi ruang bersama Pandora dimana Sang Gadis memperingatkan jika Claude Iki yang belum diberkahi darah Athena bisa hancur jika memaksa pergi dari sana Pandora juga berkata jika semangat Iki sebagai sign dalam pertempuran udah membuka matanya untuk menyadari kesalahan hingga akhirnya Pandora memberikan sebuah kalung yang bisa membantu Iki pergi ke Elysium namun gak lama Pandora terlihat sangat kesakitan dan berpesan agar Iki hati-hati pada pelayan terkuat Hades yang gak lain adalah Tanatos juga Hypnos hingga kemudian Pandora pun tewas di tempat itu balik lagi ke Seiya yang saat itu udah didatangi oleh Tanatos dimana Seiya gak basah-basi langsung menanyakan keadaan Athena yang dibawa oleh Hades yang Tanatos bilang saat ini Athena telah mati mendengar itu Seiya sangat marah namun malah ia yang diserang oleh sang dewa Tanatos mencoba menghabisi Seiya yang terjatuh namun ia dihentikan oleh saudaranya sendiri yang gak lain adalah Hypnos bahkan ia memarahi Tanatos yang coba menghabisi Seiya di Elysium yang katanya adalah tanah suci para dewa Hypnos juga bertanya kenapa Tanatos menghabisi Pandora yang ternyata tadi si Pandora itu tewas karena ulasi Tanatos guys yang ia jawab itu karena Pandora udah mengkhianati Hades dengan membantu sang Phoenix memasuki Elysium Tanatos selalu meminta saudaranya itu untuk fokus aja menghabisi Athena yang udah ia tangkap namun Hypnos memberitahu jika Athena belum ia habisi Hypnos kemudian menunjukkan pada Seiya sebuah istana tempat keberadaan Hades dan Athena dimana sang dewi ia buat tidur abadi dalam sebuah guci penyegel yang bisa menghisap darah Athena sampai habis mendengar itu Seiya pun auto berlari ke arah istana hingga si Tanatos menyerangnya beruntung Seiya punya sayap baru yang membuatnya bisa menghindar dan bahkan menyerang balik Seiya pun diserang habis-habisan hingga satu serangan Tanatos akhirnya bisa menghancurkan sayap Pegasusnya sementara itu di bumi nampak jika matahari hampir tertutup sempurna namun Jabu, Saina dan Sain lainnya masih percaya pada Seiya juga teman-temannya gak lama Kiki kecil datang kesana sambil membawa seorang gadis yang katanya bernama Seika dan ia adalah kakak dari Seiya balik lagi pada Seiya yang masih disiksa oleh Tanatos hingga ia lalu mendengar suara Seika yang punya kekuatan telepati berbicara kepadanya berkat itu Seiya yang udah lama gak bertemu dengan Seika berkata jika ia gak boleh mati karena masih ada orang yang ingin ia jumpai dan ia pun akhirnya berhasil mengempaskan si Tanatos balik lagi pada para Sain Athena di mana Saina bilang selama ini Seiya selalu mencari Seika sejak lama namun yang mengejutkan Marin memberitahu jika saat ini Seika sedang mengalami amnesia membuatnya lupa pada Seiya yang ternyata dulu saat Seiya terpilih jadi salah satu Sain Athena Seika berencana mengikutinya diam-diam ke sangtuari walau sayang Seika terjatuh di sebuah tebing dan kehilangan ingatan beruntung saat itu ada seorang kakek yang membantunya dan ternyata selama ini Seika tinggal di desa gak jauh dari sangtuari jadi selama ini Seiya selalu mengira Marin yang gak pernah membuka topeng adalah kakaknya guys padahal Seika yang asli berada gak jauh di sangtuari dan kebeneran Marin juga sedang mencari adik kecilnya yang hilang sejak lama kembali pada Seiya yang prustasi karena ternyata Tanatos masih berdiri setelah terkena serangan telaknya tadi Tanatos pun menyombongkan diri dan bilang Seiya gak mungkin bisa mengalahkan dewa hingga kemudian ia terkejut karena serangan Seiya tadi bisa melukai dua jarinya hanya karena luka sekecil itu si Tanatos sangat marah dan bilang akan memberikan Seiya kematian yang kejam balik lagi ke Seika yang tiba-tiba merasakan kesakitan yang ternyata adalah ulah dari si Tanatos dimana ia ternyata tahu jika kakak Seiya itu berada di sangtuari dan berencana menghabisi Seika lebih dulu ia pun lalu memperlihatkan gambaran Seika pada sang Pegasus dan mengatakan jika sebagai dewa kematian ia bisa menghabisi Seika dimanapun dirinya berada sementara itu Kiki merasakan jika ada sebuah kosmo luar biasa yang mendekat ke arah mereka beruntung ia yang punya kekuatan telekinesis berhasil menahan serangan yang dikirim Tanatos menggunakan tubuhnya sendiri Kiki yang masih bisa bertahan kembali memberitahu jika satu serangan lagi datang dari arah lain dan kali ini giliran Marin yang melindungi kakak Seiya tersebut suara Tanatos selalu terdengar dan memberitahu para Sain jika ia akan menghabisi Seika ia kembali menyerang dan kali ini Sainalah yang mengorbankan dirinya karena itu Jabu, Geki, Ban, Ichi, dan Naci membuat lingkaran untuk melindungi Seika agar Seiya bisa bertarung tanpa memikirkan keselamatan kakaknya tersebut Tanatos kembali menyerang beruntung para Sain bisa menggabungkan kosmo mereka untuk membuat lingkaran pelindung Namun itu hanya membuat Tanatos makin marah dan memperkuat serangannya hingga bisa menembus pertahanan mereka semua Melihat itu Seiya sangat marah dan lalu memegangi tubuh Tanatos untuk mengeluarkan teknik Pegasus Rolling Crush walau sial Tanatos bisa lepas dengan sangat mudah tapi yang gak ia duga Sun lalu datang ke tempat itu juga Tanatos pun bisa menjatuhkan Sang Andromeda dan berusaha menghabisinya hingga kemudian Siryu juga datang walau ia harus bernasib sama seperti Sun Setelah menyerang Sang Dragon tangan Tanatos menjadi beku dan gak salah lagi itu adalah ulah dari Hyoga Hyoga berhasil membekukan tubuh Sang Dewa kematian walau gak bertahan lama dan malah ia bersama Siryu yang diserang balik oleh Tanatos Setelah itu saat semua bronze terlihat gak ada harapan Iki pun memasuki tempat pertarungan Iki langsung berkata jika ia akan membalaskan dendam Pandora yang udah dihabisi Sang Dewa kematian Iki lalu menyerang dan berhasil menghancurkan helm Tanatos membuat Sang Dewa murka dan menghancurkan Claude Sang Phoenix Gak cukup sampai disitu aja Tanatos pun mencoba menghabisi Iki namun ia lalu dikejutkan oleh suara gemah dari kejauhan yang ternyata suara gemah tersebut berasal dari 12 Claude Emas yang udah dikirim para Sain dari Asgard di serial Soul of Gold sebelumnya guys Tanatos merendahkan kekuatan 12 Claude Emas dan malah melanjutkan serangannya hingga berhasil menghancurkan semua Claude para bronze namun yang gak ia duga saat itulah Claude Emas datang kesana juga untuk membantu para bronze yang gak lain Seiya memakai Claude Sagittarius, Siriu Libra, Iki Leo, Hyoga Aquarius, dan Sun menjadi Sain Virgo Tanatos pun auto dikelilingi oleh Seiya dan teman-temannya yang saat itu udah memakai Claude Emas Tanatos sempat bingung siapa Dewa yang membantu para Sain Emas mengirim Claude mereka untuk menolong para bronze hingga ia merasakan kosmo besar yang berasal dari sang Dewa Lautan Poseidon karena itu Tanatos menebak jika Poseidon membantu para Sain Atena karena gak ingin Hades menaklukkan dunia yang ingin ditaklukkan juga oleh sang Dewa Laut tersebut pertarungan pun dimulai dengan kelima bronze yang menyerang bersamaan menggunakan teknik mereka masing-masing serangan itu mengenai Tanatos dengan sangat telak walau kekuatan sang Dewa Kematian di luar dugaan para Sain karena ia masih aja bisa bertahan dari serangan dahsyat tersebut hingga ia pun menyerang balik dan berhasil menghancurkan semua Claude Emas yang dipakai para bronze Tanatos selalu mengambil Claude Tempur Atena yang gak sengaja dijatuhkan oleh Seiya sementara itu para bronze kelihatan udah gak bisa bergerak akibat serangan terakhir tadi gak lama Seiya mendengar suara Atena yang berbicara pada dirinya dimana sang Dewi mengingatkan jika manusia mempunyai kekuatan luar biasa dan bisa menciptakan keajaiban yang bahkan bisa mengalahkan para Dewa gak hanya Atena karena kemudian para Sain pun mengirimkan suara mereka dan berkata jika saat ini Seika bersama mereka dan jika Seiya ingin bertemu dengan kakaknya tersebut Seiya harus bisa bertahan hidup Seiya lalu berteriak memanggil kakaknya sampai suaranya terdengar oleh Seika dan karena itu Seika pun bisa mengingat Seiya lagi suara semua orang berhasil membuat sang Pegasus kembali bangkit dan berhasil membangkitkan God Claude Pegasus yang disini disebut dengan nama Kamui Hypnos lalu kembali ke tempat itu dan memberitahu saudaranya jika Seiya berhasil membangkitkan God Claude karena darah Atena udah bercampur dengan Claude Pegasusnya disini Hypnos sempat mengatakan jika mereka pernah sekali melihat God Claude Pegasus pada zaman dulu dan mimpin tebak yang dimaksud Hypnos adalah era Pegasus di serial Lost Canvas ya guys Tanatos yang sombong merendahkan Claude baru Seiya dan coba menyerang namun Seiya berhasil menghindar dan malah bisa menendang sang Dewa hingga Claude tempur Atena terlepas dari tangannya Tanatos pun kembali menyerang namun kali ini sang Pegasus bisa mengembalikan serangan sang Dewa dan berhasil menghancurkan armornya setelah itu Seiya pun pergi dari sana untuk menyerahkan Claude tempur yang ia bawa pada Atena namun Hypnos kemudian menghalanginya dengan kekuatan barunya Seiya mampu melewati hadangan si Hypnos dan saat Dewa itu akan mengejar Iki bergantian menghalangi Hypnos Iki yang gak menggunakan Claude tentu bukanlah lawan dari seorang Dewa tapi gak lama ia kembali bangkit dengan kosmo besar dan melihat itu Hypnos coba menghabisi Iki beruntung Sun bisa mencegahnya hingga gak diduga sang Andromeda pun lalu mampu membangkitkan God Claude-nya juga Sun meminta Iki pergi membantu Seiya sementara ia akan menghadapi Hypnos Hypnos menyerang Sun dengan tekniknya yang membuat sang Andromeda gak bisa bergerak seperti orang tertidur ia pun berencana menghabisi Sun dan saat itulah Siryu juga Hyoga berhasil membangkitkan God Claude mereka masing-masing kita berpindah pada Seiya yang akhirnya menemukan Gucci penyegal tempat Saori berada sang Pegasus auto memukul Gucci tersebut untuk membebaskan Atena walau pukulannya gak bisa menembus Gucci itu gak lama datang bayangan hitam yang datang kesana dan meminta Seiya untuk menyerah karena ia bilang Seiya gak akan mampu menghancurkan Gucci itu sementara itu di sisi lain Hypnos mencoba membuat Hyoga dan Siryu tertidur seperti Sun namun karena keduanya udah sekali melihat teknik itu mereka bisa menghindar dan berpindah ke belakang Hypnos sampai keduanya berhasil mengalahkan sang dewa tidur tersebut balik lagi ke Seiya dimana ia udah dijatuhkan oleh bayangan hitam yang tadi mendatanginya Iki lalu tiba disana dan tahu jika bayangan yang mendatangi Seiya gak lain adalah jiwa dari Hades meski tanpa Claude Iki gak gentar menyerang namun malah ia yang dibuat terpental oleh si Hades Iki kemudian berkata tanpa Claude ia gak bisa menggunakan kekuatan penuh dan mengejutkannya sang Phoenix lalu berhasil membangkitkan God Claude-nya juga yang ternyata karena terbentur Gucci tadi Iki mendapat darah dari Athena gak pakai banyak tocap Iki dan Seiya menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan Gucci penyegalnya walau malah keduanya yang kemudian terhempas Iki menyadari sesuatu dengan melihat jiwa Hades yang mengelilingi menara disana yang ternyata di bawah menara tersebut tersimpan tubuh Hades yang sebenarnya keduanya pun terpikir untuk menghabisi tubuh Hades dan mengincar tempat tersebut Seiya dan Iki akhirnya berhasil menghancurkan pintu bagian bawah menara dan saat masuk mereka melihat sebuah peti mati tempat tubuh si Hades tersimpan namun sayangnya masuk ke sana ternyata adalah sebuah kesalahan besar karena Hades kemudian bangkit dengan tubuh sempurnanya Hades pun lalu membuat Gucci Athena terbang dan mendekat ke arahnya sang dewa jahat pun lalu mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Athena namun gak diduga Iki melindungi sang dewi menggunakan tubuhnya gak hanya Iki karena ia pun kemudian menyerang Seiya sambil berkata jika seharusnya manusia itu takut dan patuh pada para dewa mendengar itu Seiya menjawab jika Hades bukanlah dewa yang patut disembah karena ia ingin menghabisi umat manusia dan menguasai bumi ketiga bronze lain akhirnya tiba disana untuk membantu Seiya dan juga Iki setelah kembali berkumpul kelimanya pun langsung menyatukan kosmo mereka untuk menyerang Hades walau tentu Hades gak akan mati semudah itu dan malah berhasil menyerang kelimanya gak diduga kepala Hades terlihat mengeluarkan darah membuatnya merasa bingung bagaimana para bronze bisa melakukan hal itu bahkan Seiya bisa berkali-kali bangkit setelah menerima serangannya dan karena itu Hades pun mengingat jika Saint Pegasus emang ditakdirkan untuk melawannya sejak zaman dulu Hades kembali menyerang Seiya sampai Claude tempur Athena terjatuh lagi setelah itu dengan kejamnya ia menusuk tangan Seiya yang mencoba meraih Claude tersebut Hades pun kemudian menunjukkan jika matahari udah tertutup sepenuhnya membuat bumi terjatuh dalam kegelapan abadi melihat hal itu Seiya berkata jika ia gak akan menyerah dimana saat Hades kembali menyerang tiba-tiba tubuh Seiya dan teman-temannya dilindungi oleh lingkaran pelindung yang membawa mereka semua terbang dari sana dan gak lain itu perbuatan Athena yang meminta para Saintnya mundur karena mereka udah berusaha dengan baik melawan Hades sebelum pergi jauh Seiya melemparkan Claude tempurnya pada Sang Dewi membuat Athena bisa terbebas dan auto memakai Claude tersebut yang Hades bilang si Athena ini ternyata sengaja ditangkap agar bisa melukai si Hades sendiri pertarungan antara dua dewa pun akhirnya gak bisa dielakkan lagi dan disini Hades sempat memberitahu jika ia ingin menghabisi semua manusia yang dianggapnya udah merusak bumi Athena lalu menjawab jika gak semua manusia jahat dan memberikan mereka semua hukuman mati adalah suatu perbuatan konyol Hades yang gak mau mendengar kata-kata Athena lalu berhasil membuat Sang Dewi terjatuh namun saat Athena akan dihabisi Seiya bisa keluar dari pelindungnya dan auto menyerang balik si Hades sampai terpental ke menara walau sial sebelum terpental ternyata Hades sempat menusukan pedangnya pada tubuh Sang Pegasus Seiya yang sekarat pun lalu gak sadarkan diri di pangkuan Athena sementara Hades yang melihat kesempatan itu mengambil kembali pedangnya untuk menghabisi Sang Dewi Athena pun berkata pada Hades Hades walau para dewa selalu memandang rendah manusia namun manusia adalah makhluk yang mempunyai cinta dan itu menjadikan mereka lebih baik dari makhluk lain Hades yang bener-bener gak mau mendengarkan si Athena tetap bersikeras ingin menghabisi Sang Dewi namun bersamaan dengan itu para bronze menyatukan kekuatan mereka dengan Athena membuat Sang Dewi berhasil menembus tubuh si Hades dengan tongkat emasnya tubuh Hades pun akhirnya lenyap sambil mengatakan jika cinta itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh manusia karena Hades udah dikalahkan tempat itu pun terlihat akan hancur sementara gerhana di bumi akhirnya menghilang balik lagi ke Elysium dimana seiya terlihat gak bergerak sama sekali hingga Athena menggunakan kekuatannya untuk membawa para bronze keluar dari sana dan serial ini pun selesai oke karena videonya udah abis gue ga undur-undur dan gak yakin movie pamit jangan lupa datang lagi besok untuk tau anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya bye-bye